Cie yang gak bisa move on dari mantan Nah ini baru kejadian nih sama WB yang katanya pengen balikan lagi sama mantannya Yaitu adalah Christopher Nolan setelah putus 2 tahun lalu sekitar tahun 2021 Nah kira-kira bakal bersambut ya gak ya Permintaan proposal balikannya WB ke Nolan ini Yuk coba kita bahas Sebelum kita ke pembahasan WB minta balikan ke Nolan Mungkin kita bahas dulu latar belakang hubung antara mereka berdua Christopher Nolan bisa dibilang salah satu yang setia banget sama WB Mereka udah berhubungan sejak tahun 2001 yang lalu lewat film Memento Dan lalu berlanjut kepada trilogy The Dark Knight dan Rick sampai akhirnya tahun 2020 yang lalu Namun hubungan itu mulai berubah di tahun 2021 yang lalu Saat WB membuat kebijakan film-film yang tayang di bioskop Produksi WB langsung tayang di layanan streaming HBO Max Hal itu membuat Nolan muntap Karena seperti yang kita tahu Nolan salah satu yang pro untuk film tayang di bioskop Pada yang bikin marah Nolan itu adalah WB tidak mengkonfirmasi keseniasi-seniasi yang terlibat di dalam film tersebut Pada saat itu Nolan sampai bilang HBO Max itu streaming layanan terburuk yang pernah ada Rencananya Oppenheimer yang mau dibikin bareng WB pun di-cancel sama Nolan Dan akhirnya Nolan dapat gandengan baru yaitu Universal Pictures dan sejauh ini lagi mesra-mesranya Dua tahun setelah putus kabarnya nih WB udah mulai kangen sama Nolan Saking kangennya pengen coba balikan lagi Dan hal itu dikonfirmasi sendiri sama salah satu pedigil WB yaitu adalah Michael Deluca Yang HP bilang kami sih berharap mendapatkan Nolan kembali Peluang itu ada gitu Dengan tenterangan kayak gini Gandengan baru Nolan yaitu Universal kayaknya sih gak bakal lepas dengan mudah ya Nolan Tergantung adanya kontrak eksklusif sih Tapi sepertinya sih kendali ada di tangan Nolan Ama WB yang hampir 20 tahun aja bisa langsung putus Apalagi cuma satu film aja mau Universal gitu Jadi menarik nih ditunggu Kira-kira setelah Oppenheimer Apakah kira-kira Nolan tetap bersama Universal atau balikan sama WB Enak ya jadi saudara rebutan Plus dikasih keleluasan kreatif yang mutlak dari studio Kalau bikin film baru Gak banyak loh saudara yang dapat hak istimewa kayak gini Ya emang maha dewa deh Nolan Menurut teman-teman bagaimana Kira-kira WB bisa balikan gak sama Nolan Atau Nolan udah masa bodo sama WB Mending sama Universal yang memberikan Sebuah hak istimewa yang tidak direpotkan di studio-video lain Menurut teman-teman bagaimana Coba komen Sampai jumpa di video selanjutnya